Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Sobat Rudy Kurniawan Channel ya Jadi Sobat hari ini saya berada di rumah pelanggan nih Sobat Muhammad Usub ya Jadi ada dua buah kulkasnya yang rusak Kedua-duanya merek Polytron nih Sobat Jadi kita akan cek ya kita lihat Tinggi ya yang pintu kaca Sobat Ini masalahnya E-Pub-nya bocor Sobat E-Pub-nya bocor ditambah lagi Sudah banyak yang rusak ya E-Pub-nya ya Lalu ini kondisi E-Pub-nya bagus Sobat Jadi kita cek Polytron yang pendek ini Sobat ya Kita tes mesinnya Ya ternyata mesinnya cuma berdenggung Sobat ya Berdenggung saja Tidak berkerja Sobat Jadi kita akan coba lepas beban-bebannya dulu Sobat ya Apakah kompresor ini yang rusak Ataukah tersumbat Sobat Atau buntu parion ya Buntu jalur Pertama kita potong pipa hisap Sobat ya Setelah itu pipa balik dari E-Pub kita potong juga Ini memang kompresornya rusak ya Sobat ya Berdenggung macet ini Sobat Kompresornya macet Cuma kita coba ya Kita lepas dulu bebannya Apakah kompresor ini bisa bekerja Ini pipa balik dari E-Pub kita potong ya Kita potong juga pipa yang dipilter Sobat Jadi kita coba ya Kosong dia Apakah kompresor ini mau bekerja Sobat Jadi ini pipa tolak ya Pipa tolak Yang menuju filter Ternyata tidak mau Sobat Kompresor ini rusak Sobat ya Jadi kata yang punya Tukar saja sama kompresor Kulkas satu lagi Sobat ya Yang penting kulkasnya jadi satu pun Tidak apa-apa katanya Jadi ini kulkas Two in one Sobat Dua menjadi satu Sobat Memang kompresornya agak tinggi Sobat ya Agak tinggi agak besar Jadi ini saya last pipa tolaknya Sobat Karena kita pakai last portable Jadi kita kasih pengaman Debok pisang Sobat ya Jangan hangus ya Terbakar Bodinya Sobat Ini sudah saya last Sobat ya Sudah saya last Ini debuk pisang pengaman saja Sobat Kita try Sobat Kita coba ya Tekanan dari kompresor ini Ternyata cukup kuat ya Cukup kuat ditekan Sobat ya Jadi kompresornya Agus ini Sobat Tekanannya masih kuat Jadi kita pasang saja Sobat ya Kita ganti filter-filternya Kita ganti Jadi dalam proses Pengisian freon Biasa Sobat ya Tiga tahap ini Mesti kita lakukan Pertama plusing ya Itu tetap wajib dilakukan Sobat Kita plusing Pakai tozon Sobat Karena ini tidak berat ya Kita tekan pakai gas LPG Sobat Pakai tozon saja Satu botol cukup Sobat Setelah itu Baru kita pakum Sobat ya Sebenarnya ini ya Sudah sering saya bikin tutorialnya Sobat Masalahnya plusing Pakum dan isi freon ya Jadi tidak saya fokuskan Yang saya fokuskan Cara mengenalisa Terusakan kompresor tadi Sobat Ya ini sudah jadi Sobat ya Tidak ada kendala Insya Allah cukup mudah Sekitar satu jam saja kita betulis Sudah bagus kembali Sobat Ya sudah dingin ya Ini sudah kita coba Kita taruh Es batu Sobat Ya ini sudah berkerak Sobat Sudah ada bunga esnya ya Ini kasar Sudah kasar ya Permukaannya Epak ini sudah kasar Menandakan kulkas ini Mau beku Sobat Dia di tangan kita Berarti kulkas ini Sudah mau beku Sobat Jadi pekerjaan saya pun Sudah selesai Sobat ya Jadi demikianlah Perjumpaan kita kali ini Jangan lupa Dibantu channel ini Sobat jangan di subscribe ya Di like Di komen Bila perlu Di share ya Bagi Sobat Ini sangat mudah Dan ringan ya Tinggal pijit-pijit aja Tapi bagi saya ini Sangat bermanfaat Untuk perkembangan channel ini Jadi saya akhiri Dengan wabila Topik oleh daya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh